Seorang perangkat desa di gerobokan Jawa Tengah, babak belur diakimi warga lantaran diduga mencuri dompet dan juga ponsel milik seorang warga yang sedang memancing. Aksi pelaku mencuri dompet dan ponsel ini terpergok oleh anak korban. Sepuntan anak korban meneriaki pelaku dan mengundang keramaian warga sekitar. Pelaku yang panik melarikan diri dan bersembunyi di kandang ayam. Pelaku akhirnya ditangkap warga dan diamankan di pulsek penawangan. Setelah dimediasi, kasus ini berakhir secara kekeluargaan.